Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Berita duka Dirasakan oleh penyanyi kakak beradik Nugi dan Katon Bagaskara Kakak mereka yaitu musisi Andre Manika Meninggal dunia pada Kamis 29 Juli 2021 Kabar tersebut diungkap oleh Nugi Lewat salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya Nah ini beliau mengatakan ya Kami semua bangga dan sayang padamu mas Nugi mengunggah potret sang kakak dalam nuansa abu-abu Unggahan tersebut dibanjiri ucapan duka musisi tanah air lainnya Sebagai informasi Andre Manika Selama ini dikenal sebagai penyanyi yang lahir di Rembang 2 November 1962 Waktu itu album Kidung Kencana Membawa Andre Manika dikenal secara luas pada masa itu Kalau kita lihat lagu Andre yang berjudul Negeri di Awan Itu dinyanyikan oleh adiknya yaitu Katon Bagaskara dan sempat populer Nah disinilah ya Dunia industri musik tanah air Ya tentu kehilangan seorang musisi yang karyanya sungguh luar biasa Para pemirsa berita-berita duka seperti ini tentu mengingatkan kepada kita Ya bahwa kematian akan bisa datang kapan saja dan dimana saja Intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan Meyakini bahwa kematian adalah takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari takdir itu yang tidak tahu kapan datangnya Dimana nanti meninggal Ya Maka kita mau mempersiapkan sebaik-baiknya Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Para sahabat salafus soleh Ya Ya Generasi salaf Ya Yaitu dari sahabat tabi'in tabi'in Memberi contoh kepada kita Ya Bagaimana memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin Dalam banyak riwayat ya Mereka bahkan menghitung ya Nafas ini Nafas ini dihitung Nah itu dicek Jangan sampai ada satu nafas yang tidak melakukan apa-apa Nah Maka setiap nafas harus bernilai kebaikan Sampai mereka sebegitunya Ya Setiap nafas itu harus ada nilai unsur kebaikan Nah disinilah Kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengisi hidup mereka Ya Usia mereka itu dengan kebaikan Karena apa Ya disitulah mereka sadar betul Karena mereka adalah Ya terutama para sahabat adalah didikan langsung daripada Rasulullah SAW Ya Itu betul-betul ya Untuk kemanfaatan Ya isinya itu manfaat Isinya adalah hal-hal baik Ya disitu pentingnya maka kita berzikir Ya bersolawat Dalam setiap detik Artinya ketika kita naik motor Nyetir mobil Mungkin sambil diiringi dengan sholawat Ya Diiringi dengan zikir Diiringi dengan istighfar Maka Disini mampu Membuat kita untuk selalu ingat Nah disini para pemimpin Saya memang Memang butuh latihan Memang butuh latihan Ya tidak Tidak mudah memang Tidak mudah Tapi disini bismillah Mudah-mudahan bisa kita coba Ya Jangan sampai ada waktu yang kosong Ya Yang itu tidak ada amal baiknya Minimal Itu hati kita ingat dengan Mengucap zikir Salawat Istighfar Atau surat-surat pendek Surat panjang Boleh Silahkan Nah Itu yang berkaitan dengan Hablu minallah Nah hablu minanas Ya kita manfaatkan waktu kita Untuk menolong orang lain Untuk menghormati orang lain Untuk kita saling tolong-menolong Dalam kebaikan Dan lain sebagainya Ini Ini yang mungkin Kalau dikatakan ya gampang Tetapi prakteknya memang susah Dan butuh dukungan Serta Apa ya Tekad yang kuat Nah disini Para mir saya Nah disini ketika bekal-bekal ini Terus kita persiapkan Maka kita insyaallah Akan selalu Merasa siap Ada satu hal penting Yang kemudian Pernah dikatakan kepada saya Ini menjadi renungan juga ya Bisa untuk renungan juga Orang zaman dulu Itu Terhadap kematian Itu Biasa saja Artinya Tidak terlalu Berani juga Maksudnya Menantang-nantang Untuk mati atau bunuh diri Juga tidak Juga tidak terlalu takut Ya sudah biasa Nah disitulah Bagaimana mereka memahami Bahwa itu adalah Satu hal yang Pasti datang Nah tinggal bagaimana Kita mempersiapkannya Dengan sebaik mungkin Maka mudah-mudahan Kita semua Husnul Fatimah Amin Allahumma Amin Terima kasih para pemirsa Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih